Suzuki adalah brand motor di Indonesia yang cukup banyak menerima kritikan, mulai dari Vrindavan style dan lainnya. Walaupun begitu, Suzuki sempat mengeluarkan motor yang cukup fenomenal, contohnya seperti Satria Generation dan Suzuki GSX 150. Namun di luar itu semua, kayaknya motor Suzuki ya biasa-biasa saja, apalagi di kelas 250cc-nya. Bisa dibilang, Suzuki cukup nyeleneh untuk masuk ke kelas ini, karena ketika produsen lain beramai-ramai menciptakan motor Vrindavan, tapi Suzuki malah mengeluarkan motor naked. Motor apa itu? Ya, itu adalah motor Suzuki Inazuma. Motor Suzuki Inazuma pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada tahun 2012, dan Inazuma merupakan sebuah motor sport yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengendara yang mencari performa tinggi dengan desain sporty dan agresif. Suzuki Inazuma 250 yang berkode GW250 adalah varian pertama yang diluncurkan di Indonesia. Motor ini dilengkapi dengan mesin 250cc, dua silinder inline dengan pendingin cairan. Mesin tersebut bisa menghasilkan tenaga yang cukup kuat untuk ukuran motor sport 250cc, dengan transmisi manual 6 percepatan. Desainnya motor ini didominasi oleh garis-garis tajam dan aerodinamis yang memberikan tampilan yang modern dan menarik. Pada saat peluncurannya, Suzuki Inazuma 250 menjadi pesaing utama dalam segmen motor sport 250cc di Indonesia, yang mana motor ini ditujukan bagi pengendara yang menginginkan performa tinggi dan pengalaman berkendara yang menyenangkan. Fitur lainnya di motor ini termasuk sistem pengereman cakram ganda, suspensi depan teleskopik, dan suspensi belakang monoshock. Namun sayangnya, meskipun Inazuma memiliki keunggulan dalam hal performa dan desain, tapi motor ini tidak mampu mencapai popularitas yang diharapkan di pasar Indonesia. Pertanyaannya, kenapa motor Suzuki Inazuma tidak laku di Indonesia? Karena motor ini sebenarnya walaupun keren tapi cukup aneh dan old school. Dan kita harus mengakui mungkin Inazuma terlihat gagah di mata penggemarnya. Namun jujur aja, penggunaan kelaput ganda dan velg palang 3 mau tidak mau sudah ketinggalan zaman dan tidak lagi digemari seperti awal tahun 2000an. Jadi, setelah melihat Inazuma pertama kali, langsung kepikiran aja sih, entah kenapa Suzuki masih sangat suka menggunakan velg palang 3 di motor mereka kala itu. Di sini, saya bukan pembenci velg palang 3 ya. Namun, motor sport mau naked ataupun fairing yang diproduksi di atas tahun 2008, tidak ada yang menggunakan velg palang 3 kecuali Ninja RR atau Ninja Double R. Jadi, cukup aneh sih dalam kasus ini. Padahal, jika menggunakan velg yang banyak cabangnya kayak gini nih, kayaknya akan menambah kesan aura motor ini menjadi lebih gahar. Selain itu, faktor lainnya adalah pasar motor naked di Indonesia memang tidak bergairah. Dan ini sangat berbeda dengan kelas sport fairing. Alasan utamanya sih ya, karena kebanyakan anak muda lebih suka sport fairing daripada naked. Lihat aja Kawasaki Z250 atau Yamaha MT25. Motor-motor tersebut juga kurang laku jika dibandingkan dengan versi fairingnya. Kenapa bisa demikian? Ya, ini karena orang Indonesia masih beranggapan bahwa sport harus menggunakan fairing. Selain itu, yang membuat motor ini kurang laku adalah dealer Suzuki lambat laut makin sirna. Jadi, Suzuki yang perlahan kolaps juga menyebabkan Inazuma kurang laku. Karena orang jelas akan berpikir keras untuk mengeluarkan uang 42 juta rupiah demi sebuah motor yang dealernya lambat laut makin gak kelihatan. Karena 3S atau self-service dan spare part sangat diperlukan mengingat hal ini sangat krusial dan mempengaruhi harga jual kembali. Ya, tau kan? Kebanyakan dari kita belum membeli barangnya aja udah memikirkan harga jualnya lagi. Ditambah, sayangnya Suzuki dari dulu memang kurang laku di Indonesia sehingga orang masih kurang percaya dengan motornya. Ditambah lagi, sekali lagi nih, bengkelnya yang perlahan tutup satu persatu di Indonesia. Namun, di luar dari itu semua, jika kita melihat dapur pacunya motor ini, motor ini sebenarnya udah cukup canggih. Karena motor ini mengusung mesin Inland Twin SOHC 4 valve dengan karakter yang buas namun tetap enak digunakan. Mesinnya juga bisa mengeluarkan tenaga sebesar 24,7 PS dan torsi maksimum di 22,6 Nm pada 6.500 RPM. Jadi kalau buat tarikan bawah, motor ini sebenarnya oke punya. Tapi, walaupun enak, tapi dari segi power di atas kertas sih memang kalah dibandingkan pabrikan lain. Namun ya, baik lagi nih, Inazuma bukan diciptakan buat speed freak, tapi cruiser holic. Jadi, dengan torsi yang pas di RPM rendah ditambah riding position touring sport sebenarnya bukan alasan buat nolak Inazuma buat dijadikan kendaraan hobi. Tapi ya itulah, karena desainnya yang cukup nyeleneh, maka Inazuma ini ya kurang laku. Namun, kelaput gandanya membuat motor ini memiliki ciri khas suaranya tersendiri. Tapi ya gitu, agak old school aja. Jadi, kalau kalian gak tau kalau ini Inazuma, pasti mikirnya ya ini moge deh. Walaupun memang Suzuki sebenarnya terinspirasi motor ini dari motor bikin, namun di Inazuma terkesan kurus dan kurang serak aja gitu di hati. Ditambah sekali lagi nih, Kalau motor 250cc di Indonesia tuh harus racing look, stylish, lancip-lancip bodinya dan kenceng. Untuk kasus Inazuma ini, sebenarnya sih ya udah lancip. Cuman ya kurang nena aja di hati para bikers. Kemudian, selain desainnya yang nyeleneh, velg palang tiganya yang ketinggalan jaman dan kelaput gandanya yang ikonik, alasan lainnya kenapa motor ini gagal di Indonesia adalah karena Inazuma ini adalah keluaran Suzuki. Dulunya, untuk merek Suzuki, beredar mitos kalau motor Suzuki katanya mahal-mahal dan spare partnya sulit didapat. Padahal mitos ini tidaklah benar. Ditambah ketika Inazuma baru keluar, marketplace kan ya belum sebanyak sekarang. Makanya mitos kesulitan spare part menjadi masalah utama bagi calon pembelinya. Cukup disayangkan memang, Suzuki mengeluarkan motor Inazuma dengan model yang seperti itu. Coba aja kalau diikutin dengan selera pasar Indonesia. Misalnya dibuat menyerupai Suzuki GSR 750 tahun 2010an. Mungkin ya, Inazuma ini ya bakal laku. Karena desainnya ya emang sporty banget. Jadi nih ya, buat orang Suzuki kalau kalian nonton video ini, kalian seharusnya mengikuti pasar Indonesia. Pokoknya harus lancip, sip, ngebut, sip, dan yang pasti murah, sip. Jika udah ada kriteria tersebut, maka kemungkinan besar motor Suzuki bisa naik tahta lagi di Indonesia. Pertanyaannya, kenapa Suzuki tidak pernah mau mengikuti pasar Indonesia? Banyak kabar burung yang beredar dari mantan pekerja Suzuki dan lainnya nih. Suzuki adalah salah satu pabrikan motor yang memiliki idealisme yang tinggi. Namun idealismenya mereka biasanya sudah termakan jaman alias kolot. Maka dari itu, produk Suzuki ya begitu. Modern tapi ada rasa old school-nya. Contoh yang paling melekat banget ya di motor ini. Karena motor ini cukup bingung mau dibawa kemana arahnya. Modern atau old school? Karena di motor Inazuma ini, semuanya seakan-akan tabrakan dan bercampur aduk. Bagaimana menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.